Saudara Darang Kitong beralih ke Kabupaten Fakfak. Samuel Hegemur, Wakil Ketua DPRD Fakfak, mengaku dirinya bersama rekan kerjanya merasa dikriminalisasi dalam kasus yang dialaminya saat ini. Samuel Hegemur sehari-hari menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Fakfak bersama rekan kerjanya Edward Budiman G.O. sebagai anggota DPRD Fakfak merasa dikriminalisasi. Pasalnya permohonan maaf telah ia layangkan kepada pemerintah daerah Fakfak yang merasa dirugikan bahkan ia juga telah melakukan ganti rugi. Saat pihak kepolisian membawa kedua tersangka anggota DPRD Fakfak untuk proses pelimpahan tahap 2, penyerahan berkas dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri Fakfak turut dikawal oleh masa pendukung kedua anggota DPRD tersebut. Kehadiran masa dari kedua tersangka membuat suasana dan situasi tidak kondusif membuat penyerahan tahap 2 tertunda dengan waktu yang belum ditentukan. Upaya negosiasi dari berbagai pihak dengan upaya penyelesaian proses hukum tetap berjalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perkara pengurusakan kantor sekretariat DPRD. Polisi sempat memberikan ruang dan interval waktu untuk upaya damai antara kedua tersangka dan pemerintah Kabupaten Fakfak namun tidak mendapat titik temu yang berakhir sampai ke proses hukum yaitu tahap 2 pelimpahan atau penyerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti dari polisi ke JPU. Sebuah persoalan yang melibatkan banyak kerugian baik negara maupun pemerintah sendiri orang-orang yang kami rugikan di bidik-bidik-bidik ini sama sekali tidak ganti ruginya pun tidak seberapa sebalik dengan Kemarin itu berapa kira-kira yang rusak sampai diganti? Kerusakan pada kaca jendela kantor sekretariat DPRD yang dianggap merugikan pemerintah daerah telah dilakukan pergantian oleh kedua tersangka namun pergantian tersebut tidak menghentikan proses hukum pada perkara tersebut. Dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rahman Ainyus Jaipura memberitakan